Rema hari ini, Yesaya 60 ayat 5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Hidup memiliki banyak kebutuhan yang seolah-olah tak ada habisnya. Untuk memenuhinya, kita pun bekerja siang dan malam membanting tulang. Kalau bisa memilih pekerjaan, tentu kita akan memilih pekerjaan yang bayarannya paling tinggi, atau yang prospeknya lebih cerah. Setelah itu, kita akan meminta Tuhan memberkati pekerjaan yang kita pilih, sehingga melalui apa yang kita kerjakan, Dia bisa memberkati kita secara melimpah. Itulah yang biasanya kebanyakan orang lakukan. Namun, di gereja kita GBI Keluarga Allah ada seorang bapak yang telah bergelut selama 10 tahun di dunia asuransi. Di satu waktu, ia mendapatkan tawaran dari berbagai perusahaan asuransi yang berbeda, agar ia dapat bekerja bersama mereka. Dari semua tawaran itu, tentu ada penawaran dan fasilitas yang lebih menguntungkan. Namun, ia tidak langsung memilih begitu saja. Bapak ini datang kepada Pastor Nita Setiawan, dan minta didoakan supaya dapat memilih perusahaan yang Tuhan kehendaki baginya. Dengan kata lain, ia mencari petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Kasihkan minyak Tuhan pun turun atas hidupnya. 10 tahun jumlah pendapatannya di perusahaan yang lama, ia peroleh hanya dalam satu tahun di tempat yang baru. Seringkalinya, sadar atau tidak, kita hidup seperti sedang mengejar-ngejar berkat. Kita lupa, Tuhan pemberi berkat itu selalu ada di pihak anak-anak yang dikasihinya. Kejarlah Tuhan terlebih dahulu. Tibatkan dia dalam segala keputusan dan tindakan kita. Saat Tuhan bertahta dalam hidup kita, kemuliaannya akan terbit atas kita, dan berkat-berkatnya pun akan mengikuti setiap langkah hidup kita. Manifestasi kemuliaannya akan mendatangkan kelimpahan dari seberang laut, dan kita pun akan terheran-heran. Ya, di tahun kemuliaan Tuhan ini, Tuhan ingin mengangkat kepala-kepala yang tertunduk, dan membuat kita berseri-seri atas keajaiban yang Dia lakukan dalam hidup kita. Bagaimanakah sikap Anda terhadap berkat selama ini? Mengapa ketika kemuliaan Tuhan terbit atas kita, berkat akan datang mengejar kita? Bagaimana Anda akan menyikapi berkat dalam hidup Anda mulai saat ini? Bapak yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami. Tuhan, lebih dari berkat, bawalah kami dalam pengenalan akan Engkau yang lebih lagi. Kami ingin hidup seturut kehendak-Mu. Biarlah kemuliaan yang lebih lagi yang hendak Engkau nyatakan melalui kami, boleh menjadi sarana untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ketika kemuliaan Tuhan terbit atas kita, kita tidak lagi akan mengejar berkat, tetapi berkat yang akan datang mengejar kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.